Nah biasa nyoyo lor, kita ini berkawan, ada yang namanya nusuk kawan dari belakang Kayak hubungan asmara lah kan, bisa-bisa pacarnya diambil kawan dewek Nah beda nih dengan yang kasus sikot nih, keluarga perumahan kembar awdurisatu menjadi korban pencurian motor Motor nih dicurinya nih, dengan modus minjam oleh kawannya dewek nih Nah asnya, motor gak kembali setelah dipinjamkan ke kawannya nih Haidah, kacau nih, ini kawan makan kawan kayak gini lah nih Gimana informasinya, kita tengok, kita pantauan, Bang Jack Fedra Pratama, warga perumahan kembar lestari 1 RT45 Kelurahan Kenali Besar Kejamatan Alam Barajokota Jambi Menjadi korban pencurian motor dengan modus penggelapan dipinjam oleh teman pada Kamis 11 Agustus 2022 lalu Pelaku yang diketahui bernama Cahyo Bakri meminjam motor milik Fedra dengan alasan ingin mengambil handphonenya yang tertinggal di kosan Korban yang mengenal baik pelaku lantas meminjamkan motor skupi putih dengan nomor polisi BH5807ZT kepada pelaku Namun setelah pergi, pelaku tidak kunjung mengembalikan motor tersebut sehingga korban mendatangi rumah pelaku Sesampainya di rumah pelaku, korban tidak menemukan keberadaan pelaku Saat dihubungi, pelaku Cahyo sempat mengaku sedang berada di kawasan pasir putih Namun berselam beberapa menit kemudian, pelaku tidak lagi bisa dihubungi Di sini, meminjam motor, pertama saya tidak mau kasih, karena dia mau ke kosan, mau ambil handphone, saya kasih lah ya kan Cuma saya bilang jangan pulang pagi-pagi, katanya dia, kata dia iya katanya Nah pas jam 6 pagi itu tidak ada balik-balik ke sini Setelah pelaku tidak bisa lagi dihubungi, korban Fedra sempat berusaha mencari keberadaan pelaku Saat ini diakui Fedra dirinya telah melaporkan aksi pelaku Cahyo ke Polsek Kota Baru Dirinya berharap polisi segera menemukan keberadaan pelaku Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!